Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021-391-5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 082+, di 1398-3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan research analyst PT.MNC. Di sekuritas kita akan langsung sapa saja Pak Akil, selamat sore. Apa kabar Pak? Iya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, Indekarga Samkabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi Pak Akil. Dan cukup menarik juga di menit-menit penutupan di sesi kedua hari ini, Indekarga Samkabungan tampaknya ditarik ke bawah dan akhirnya ditutup di level 6.800an. Tidak hanya 7.069 juga sudah ditinggalkan oleh Indekarga Samkabungan. Dari analisis Anda, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak? Apakah memang ini para pelaku pasar masih menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat di September yang akan diumumkan pada Kamis malam nanti waktu Indonesia Barat? Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan YSG di hari ini memang melihat bagaimana untuk dikenaikan inflasi nanti yang akan diumumkan oleh The Fed. Kami memperkirakan memang untuk inflasi di Amerika Serikat ini juga memang akan cenderung masih cukup tinggi di kisaran level 8%. Ini yang memang menjadi salah satu acuan kita apabila nanti inflasi masih tetap tinggi di Amerika Serikat. Ada khawatiran dari The Fed untuk meningkatkan tingkat suku bunganya. Nah, kalau kita lihat secara sinambungan begitu ya, kalau tika dari suku bunga ini dinaikan, maka otomatis dari beberapa emiten ataupun juga beberapa industri ini juga akan cukup tertekan seperti misalnya di sektor teknologi. Karena memang di sektor teknologi sendiri, biasanya ketika harga ataupun juga suku bunga ini dinaikan, dari kinerja laporan keuangan dari emiten teknologi sendiri juga akan cukup terdampak ya. Sehingga nantinya untuk beberapa emiten yang memang memiliki hutang dolar, lalu juga hutang dalam bentuk dolar, lalu juga untuk secara debt-nya masih cukup besar. Sehingga nantinya ini akan cukup berdampak, karena ketika suku bunganya naik, otomatis dari USD ini akan terjadi penguatan dan rupiah melemah. Sehingga nantinya akan ada kos yang berlebih ya ketika mata uang rupiah sendiri ini terus terjadi terdepresiasi. Kalau kita tahu juga sudah berada di atas level 15 ribu ya untuk di rupiah. Jadi memang katalis negatifnya masih dari divide dan juga inflasi. Lalu berikutnya memang kalau kita lihat dari penjualan ada beberapa rilis data ya, kemarin kita tahu untuk di penjualan motor itu terjadi perlambatan walaupun secara year on year terjadi pertumbuhan. Kami melihat memang untuk di sektor otomotif ini juga cenderung untuk pulih dibandingkan pada saat pandemi COVID ya. Namun untuk keagresifan, tingkat keagresifitasannya ini belum begitu signifikan. Sehingga memang penjualan motor pada periode kemarin ini belum begitu cukup memuaskan oleh para investor. Dan berikutnya setelah itu ada juga dari sektor keuangan ya yang hari ini juga terbebani. Kita lihat sektor keuangan terjadi koreksi 0,67%. Misalnya kalau kita lihat ada BBRI yang memang hari ini koreksi 1,14%. Lalu kita juga ada banking dari BBCA minus 0,60%. Karena dari sektor perbankan ini adalah bobot yang cukup besar kepada indeks. Sehingga memang ketika dari saham-saham perbankan ini terjadi koreksi, indeks pun juga akan cukup terdampak ya. Begitu untuk analisanya Mas David. Baik, kita ke teknikal terlebih dahulu Pak Akil mengenai posisi indekar gasam kabungan. Ditutup di 6.880, melemah di 0,41%. Akhirnya di sesi kedua level 69 ditinggalkan oleh indekar gasam kabungan sebelumnya. Sempat berada di 68, akhirnya balik lagi ke level 69. Dari sisi teknikal, kemana arah pergerakan indekar gasam kabungan? Apakah ini sudah menembus level support tidak Pak Akil? Ya, kalau kita lihat untuk pergerakan IASG hari ini memang bahkan sudah dua hari kemarin ya. Ini pergerakan IASG sudah tembus level support kami yang berada di level 6940. Jadi 6940-nya sudah tertembus, lalu sekarang ada di level 6881 ya di closingnya. Dan untuk level support berikutnya itu ada di level 6850. Dan kami khawatirnya itu akan tembus di besok hari ketika 6850 tembus. Itu juga diikuti oleh posisi candle dari IASG yang membentuk dari inverted hammer. Ada peluang untuk kembali tembus 6850. Dan berikutnya kami perkirakan IASG itu akan menuju ke area 6757 sebagai level support berikutnya dari IASG. Untuk di worst case sendiri kami melihat pergerakan IASG berpotensi memang untuk menutup gap ya. Yang terjadi di tanggal 20 Juli dan tanggal 19 Juli itu ada di kisaran 6778 dan level 6740. Jadi kami mengkhawatirkan memang pergerakan IASG dalam waktu pendek ini akan terjadi koreksi dan menembus support. Cermati saja level 6757 sebagai level support kedua ya dari IASG. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya memang pergerakan IASG ini sudah terkonfirmasi bergerak bearish ya seperti itu. Pak Akil kalau kita perhatikan pergerakan indek harga saham kabungan dengan level tertinggi yang sudah dicapai beberapa waktu yang lalu. Kemudian hari ini balik ke level 6.800an dan Anda katakan masih ada potensi untuk menembus ke level support di 6.700an. Nah dari sisi momentum apa yang bisa diunfaatkan oleh para investor sampai sejauh ini apakah ini sudah direkomendasikan untuk buy on weakness atau cicil beli untuk beberapa saham-saham tertentu yang memang secara fundamental baik. Kenerja kuartal ketiga yang akan dirilis paling tidak untuk minggu ke depan bahkan dari beberapa emiten juga sudah mulai keluar satu persatu ini. Kemudian adanya momen yang sudah dising di akhir tahun. Pak Akil. Oke kalau kita lihat memang yang harus dilakukan oleh para investor yang melihat koreksi yang seperti ini kami memang melihat untuk koreksinya tidak begitu signifikan dibandingkan beberapa bursa lainnya ya misalnya seperti di Asia ataupun juga di Amerika Serikat yang bahkan koreksinya cukup dalam. Dan di Indonesia ini agak cukup berbeda karena memang kita lihat didukung oleh ekonomi yang masih solid dan juga kita lihat beberapa rilis data perdagangan di Indonesia sendiri juga masih cukup bagus didorong oleh adanya harga komoditas ya. Dan memang ini menjadi satu momentum ketika kita diuntungkan dengan harga komoditas tentunya adalah emiten-emiten berbasis di komoditas terutama di Batu Barat. Ini memang yang akan menjadi pendorong indeks ya karena kita lihat walaupun bobotnya masih kalah ya dengan perbankan namun kita lihat beberapa waktu belakangan ini juga menjadi pendorong penguatan indeks bahkan sampai ke all time high-nya. Dan kita lihat memang untuk mendekati akhir tahun di kuartal keempat ini kami melihat memang untuk harga dari Batu Barat lalu juga beberapa harga komoditas berpotensi untuk kembali menguat menjelang memang sudah mulai masuk musim dingin ya karena biasanya ketika mulai masuk musim dingin ini permintaan akan cenderung naik dan juga nantinya harga Batu Barat akan kembali naik. Namun kita lihat juga secara outlook di tahun 2023 akan beberapa lembaga analisa ataupun juga beberapa ekonomi ya memperkirakan bahwa untuk harga Batu Barat ini juga akan cenderung-turung di tahun 2023. Memang masih sekitar 50-50 dan ini juga didorong oleh adanya Rusia dan juga Ukraina ya apakah nanti masih akan terus berlanjut perangnya ini. Sehingga nanti outlooknya kami memperkirakan memang sampai dengan kuartal pertama tahun 2023 ini masih akan didorong oleh peningkatan harga komoditas dan nantinya bisa kita investasikan untuk dari dana yang kita miliki ke beberapa emiten lain ya. Jadi kita sektor rotation untuk ke beberapa emiten yang memang masih fundamental bagus seperti perbankan yang memang masih solid seperti itu. Baik singkat saja sebelum jeda Pak Akil di kuartal ketiga untuk kinerja dari emiten-emiten sektor energi terutama pertambangan Batu Barat masih akan tetap stabil tidak Pak? Ya tentu kalau kita lihat bicara kuartal ketiga ya ini untuk harga kolnya saja terutama di Batu Barat itu sudah kembali ke level 400 ya. Artinya memang nanti untuk secara kinerja keuangan sektor energi ini akan cenderung masih cukup bagus bahkan sampai nanti kita bilang di kuartal pertama tahun 2023. Jadi kuartal ketiga pun juga masih cukup bagus seperti itu. Oke Pak Akil menarik kita akan cedah terlebih dahulu nanti juga kita akan lihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!